Ya, ini salah satu kelompok yang sedang mengedit, ya. Mereka bekerja sama, ada yang bekerja, ada yang menjaga kasur. Shalom semuanya! Kembali dalam liputan kilat Komisi Komsos KWI bersama Komisi Komsos Tanjung Selor. Diselenggarakanlah sebuah workshop menulis kreatif dan produksi konten kreatif untuk pegiat Komsos di utara Indonesia ini dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2019. Bersama Pastor Kamilus Pantus, Budi Sutejo, dan Kevin Sandri Putra, inilah dinamika kami bersama 50 pegiat Komsos di Kuskupan Tanjung Selor. Nama saya Sari, saya dari Paroki Marasatu. Yang saya rasakan ya banyak lah pengalaman yang saya dapatkan. Awalnya tadi saya memang rajin menulis, cuman belum terlalu banyak ide-ide yang baik bisa saya keluarkan. Nama saya Ferdinandius Mwabora. Saya dari Paroki Santo Yosep, pekerja Juwata Permai. Kalau saya baru pertama kalinya ikut kegiatan Komsos di Kuskupan Tanjung Selor ini. Saya ingin menjadi penulis dan pengedit dan ingin menyebarkan kabar gembira di seluruh Kuskupan Tanjung Selor ini. Halo, namanya Eva. Dari Paroki Mansalok, Maria Bener Karamai Mansalok. Kesan istimewanya itu, jadi sebelumnya kita belum tahu tentang apa itu jurnalistik. Di sini sudah banyak dijelaskan, jadi kita punya bayangan untuk nanti kedepannya, untuk khususnya di Paroki, kita belajar untuk bagaimana seorang jurnalis, kemudian melakukan pembuatan berita ataupun pembuatan video. Nama saya Jagaria. Yang paling saya dapatkan dari pelatihan ini, yang pertama, cara membuat video dan mengeditnya. yang paling sulit itu adalah peletakan tempat, kemudian cara dialog kita sering berbelit-belit seperti itu. Ini sudah berapa persen pengeditannya? Ada sekitar 30. 30? Lalu selama tadi proses syuting, bagian apa yang paling sulit? Sudara Garang. Ada yang sulit tadi? Kekerasan. Iya, tadi. Iya, iya. Kekerasan di bagian kekerasan tadi. Cari emosionalnya juga mimik mereka itu. Itulah proses yang mengantar teman-teman kita untuk mengembangkan tabloid berkat dan media sosial Puskupan Tanjung Selor. Pelatihan ini harus sering diadakan, kemungkinan bisa setahun sekali untuk bisa untuk kita mereview kembali. Jadi dibutuhkan terus pelatihan seperti ini dan semakin mengasah bibit-bibit yang unggul. Saya jadi pemeranannya ibu-ibu itu jadi kayak berasa banget itu jadi ibu-ibunya. Mari kita doakan bersama karya saudara-saudara kita di sini.